Sesosok jasad wanita ditemukan di pinggir danau bekas Galian Pasir di Desa Babat Legok, Tangerang, Banten. Korban diduga mengalami tindak kekerasan karena tangan, kaki, serta lehernya terikat tali plastik. Warga Desa Babat Kecamatan Legok, Tangerang, Banten digemparkan dengan ditemukannya jasad wanita muda di dekat danau Galian Pasir. Saat ditemukan, kondisi jasad sangat mengenaskan karena kaki, tangan, serta lehernya terikat tali plastik. Anggota Polres Tangerang Selatan dan Posek Legok yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan menemukan luka lebam di sekujur tubuh korban. Warga sekitar mengaku tidak ada yang mengenali korban dan juga tidak ditemukan adanya kartu identitas korban. Sementara itu jasad korban kemudian dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanggerang. Meski korban diduga mengalami tindak kekerasan, namun polisi masih menunggu hasil otopsi jasad untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dengan mengirimkan jenazah ke fasilitas atau instalasi forensik RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggerang, kami ingin mengetahui penyebab dari kematian. Yang kedua adalah sampai dengan sekarang, tadi kami melaksanakan cek dan olah TKP, kami tidak jumpai adanya identitas atau dokumen kependudukan yang melekat. Konsentrasi kami yang kedua adalah mencari identitas dari jenazah yang berjenis kelamin wanita tersebut. Polisi mengimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar segera melapor dan memberikan informasi. Saat ditemukan, jasad wanita ini menggunakan pakaian berwarna coklat lengan panjang dan celana berwarna putih, serta diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, AY News melaporkan.